Ketika menyaksikan persidangan dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri, lalu juga dengan para ajudannya Eliezer dan lain sebagainya, saya sendiri merasa berat buat keluarga untuk bertemu dengan mereka. Ditanya hal-hal yang berulang-ulang terus. Saya ingin tanya, apakah kita punya perasaan yang sama? Atau justru buat keluarga ini sesuatu momen yang melegakan, Bu Rohani? Kalau saya diperhadapkan kepada Ferdi Sambo dan Putri ya, merasa lega karena keinginan saya mau bicara langsung sama Ferdi Sambo dan Putri. Ada sesuatu yang mau saya bicarakan tapi ya agak terhalang sedikit. Jadi justru sebenarnya itu buat keluarga, untuk Pak Samuel, Ibu Rosti, itu adalah momen di mana Anda semua bisa mengeluarkan unek-uneknya. Meskipun harus melihat wajah orang-orang yang membunuh anak Anda atau keponakan Anda. Kami merasa puas langsung tatap muka sama Pece dan si Sambo. Kelegaan hati itu ada. Apa yang kami rasakan yang diperlakukan si Ferdi Sambo kepada anak kami dan si Pece itu istilahnya itu bisa kami langsung ngomong sama dia tanpa ada perantara gitu. Berhadapan muka langsung kami siap menantang dia gitu di persidangan. Meminta pertanggung jawaban langsung. Dia meminta pertanggung jawaban si Pece apa yang penyebab dia membunuh anak kami secara sadis begitu. Dan mengorbankan banyak orang demi kekuasaannya dan keinginannya. Bu Roslin, kalau Ibu sendiri perasannya gimana? Harus melihat wajah-wajah mereka? Sama ya, perasaan kami lega dan puas. Karena memang kami ingin melihat mimi wajah mereka. Bagaimana mereka berhadapan langsung dengan kami. Memang secara rasa was-was itu ada ya. Bagaimana mereka masih mempunyai relasi kekuasaan yang kami lihat. Sedangkan kita masuk ke persidangan aja ada perbedaan antara kita kesaksian dengan si Richard, kesaksian dengan si Pece dan si Sambo. Ada perbedaan waktu kita masuk ke ruang persidangan. Apa bedanya? Perbedaannya waktu kita masuk di kesaksian si Eliezer ya, tas kita nggak diperiksa gitu ya. Apa yang kita bawa nggak dimasukkan ke apa namanya itu ya, yang ada untuk pendeteksi. Metal detector. Tapi setelah waktu masuk di persidangan si Pece dan si Putri, si Sambo itu diperiksa semua dan HP-HP kita tidak boleh kita bawa ke ruangan persidangan. Sebelumnya boleh kita bawa dan setelah si Kuat Marup dengan si RR itu bisa kita bawa tas kita ke dalam ruang persidangan. Di situ kan masih nampak relasi kekuasaan itu. Sebentar, jadi waktu terdakwanya Ferdi Sambo dan Putri, Anda keluarga nggak boleh bawa tas? Nggak boleh bawa tas, nggak boleh bawa HP. Tetapi ketika terdakwanya Eliezer dan Kuat? Bisa. Boleh? Boleh. Jadi itu buat Bu Roslin apa? Masih ada faktor kekuasaannya Ferdi Sambo gitu? Iya. Saya rasa itu masih ada relasi kekuasaan. Kenapa ada perbedaan antara terdakwanya yang satu dengan yang satu? Jadi di situ kami melihat, justru di situ kami saling menguatkan di dalam ruangan yang telah disediakan kejaksaan, kita harus kuat. Jangan pernah takut, tantang dia. Pelototi, belah penting pelototi. Jadi kami merasa terpuaskan, kami boleh melihat wajah langsung Ferdi Sambo dengan si Putri. Selamat menikmati.